Intro Ceritanya panjang Ayla Ada apa Tuan Cakra Darah? Punggungnya kena anak panah waktu melarikan diri Boleh saya periksa luka di punggung Tuan? Sudah ayo Biar sajalah Aku sudah memberinya ramuan daun-daun Tapi Sepertinya Tidak banyak gunanya Kebetulan sekali ibu saya seorang tabib Tuan Kuda Merta Kalau begitu Kau pasti mempunyai pengetahuan tentang ramuan daun-daun Ya sedikit Mudah-mudahan ada gunanya Tuan Kuda Merta Tolong Saya akan melihat lukanya Bagaimana ayo? Lukanya basah Dagingnya bisa membusuk Kalau kau bersedia mengobatinya Kami akan sangat berterima kasih Baiklah Tuan Kuda Merta Tuan Cakra Darah Tunggu sebentar Saya akan segera kembali Jangan begitu ayo Kau tahu Itu perbuatan tidak baik Tidak sopan Dari mana saja kau Berjalan-jalan di tepi pantai Jangan berustah pada ibumu ayu Sungguh bu Saya berjalan-jalan di tepi pantai Ibu tidak usah khawatir Saya tidak pergi jauh-jauh Dan saya bisa menjaga diri saya Kalau hanya berjalan-jalan di tepi pantai Kau tidak perlu keluar dari bilikmu Dengan melewati jendela Kau pasti menyembunyikan sesuatu Kau pasti merahasiakan sesuatu Rahasia apa bu Untuk apa saya merahasiakan sesuatu Di depan ibu Pintar sekali kau berbicara sekarang Sungguh bu Saya tidak merahasiakan apa-apa Baiklah Kalau kau tidak mau Berterus terang pada ibu Berterus terang bagaimana bu Saya sudah berterus terang pada ibu Sudahlah Jangan mengajak ibumu bertengkar malam-malam begini Tapi ingat Kau tidak boleh melakukannya lagi Apa itu? Seorang gadis keluar malam-malam Dengan melompati jendela Itu tidak pantas Aku hanya bermain-main saja kok bu Kalau tidak salah Syairmu berbicara tentang cinta Sudah bu Benci aku Mengapa ibu sampai membacanya Aku malu sekali Kau pasti menulisnya untuk seseorang bukan? Ngawur Ibu ngawur Aku tidak bersungguh-sungguh kok Aku hanya sekedar menulis Daripada tidak bisa tidur Lebih baik aku menulis syair Aku tidak menulis untuk siapa-siapa Aku menulis untuk diriku sendiri Anakku Setiap gadis yang berangkat tewasa Akan mengalami hal yang sama Barangkali sekarang ini Kau sedang tertarik pada seorang laki-laki Apa bu Tertarik pada laki-laki Ih memalukan sekali Sudah bu Jangan percaya pada kata-kata syair itu Aku tidak menulis yang sebenarnya Yang sebenarnya bagaimana? Aduh bu Jangan mengejar terus Aku jadi malu Tidak ada salahnya kau tertarik pada seorang laki-laki Aku tidak tertarik pada siapa-siapa Pada suatu saat nanti Kau pasti akan bertemu dengan pasangan hidupmu Setiap orang akan bertemu dengan pasangan hidupnya masing-masing Apa salahnya kalau kau berterus terang pada ibumu? Sudah, sudah Aku tidak mau bicara soal itu lagi Kereta sudah siap, Nyai Sebentar, Bapak Saya mau menurunkan kelapa Sudah banyak yang tua Silahkan Bapak Rake Tolong awasi Ayu Wandira selama saya pergi Baik, Nyai Ayu Wandira selama saya pergi Bapak Rake Bantu aku menurunkan kelapa Nanti kau yang mengumpulkannya, ya? Baik, Bapak Rake 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 Ayu Ayu Aku sudah selesai Lihat Tuan Cakra Dara Saya membawa sedikit makanan Kau tidak perlu repot-repot, Ayu Tuhan memerlukan makanan yang lebih baik Terima kasih, Ayu Kau sangat baik padaku Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budi baikmu Tuhan tidak perlu membalas apa-apa Saya senang melakukannya Ayo, makanlah, Tuhan Saya tidak melihat Tuhan Kuda Merta Dia sudah mencari kayu bakar Aku bertemu dengan seorang laki-laki di sana Tidak jauh dari tempat ini Lalu, apa dia mengikutimu sampai kemari Aku tidak tahu pasti Tidak jauh dari sini Tidak jauh dari sini